Oh iya dan satu lagi tips untuk pembeliannya ya Kalau misalkan bisa jangan dilakukan transaksi itu di akhir-akhir tahun teman-teman Kenapa begitu ya dikarenakan kalau misalkan kita melakukan transaksi di akhir tahun Itu biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya LTG ya gitu deh Oke teman-teman hari ini kita bakal nge-review sebuah sepeda motor ya Vario 160 yang dimana ini hits banget teman-teman Dan untuk versi ini, ini adalah versi akhir ya teman-teman Bukan versi akhir sih tapi memang di 2023 sampai pertengahan 2024 modelnya seperti ini teman-teman Lalu kita saksikan dari atas sampai bawah dan bentuk strippingnya seperti ini Kita juga sudah include carpet disini ya teman-teman Kita untuk pembelian ini versi CBS yang paling murahnya kita udah dapet Nah kalau misalkan kita saksikan bersama-sama disini untuk ban-bannya untuk kaki-kakinya cukup kokoh Dan modelnya pun kalau kita perhatikan dari depan sampai ke belakang itu sangat besar Seperti itu teman-teman ya bodinya tuh gambot ya Ini sorry kalau misalkan tempat reviewnya agak berantakan karena di dalam ruangan teman-teman ya Nah kalau misalkan kita lihat untuk LED-nya dari LED-nya sendiri disini sudah full LED ya teman-teman Untuk lampu-lampunya maksud saya Dan ini filternya sangat besar ya Ini mirip-mirip-mirip punya PCX mungkin ya Dari CVT-nya kita lihat kaki-kakinya sudah tidak ada kickstarter lagi Jadi ini sudah full starter dari tangan Dan kalau misalkan kita buka jognya disini kita saksikan Nah disini ada Nah untuk nomor rangkanya nih Untuk nomor rangkanya tuh disebelah sini teman-teman ya Kalian bisa lihat disebelah sini nih Ini bisa dibuka nih Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu nomor rangka Kalian buka aja di bagian ini teman-teman Oke semuanya Agak susah disini sorry ya Nah itu dia nomor rangkanya guys ya Itu akan ada perbedaan nanti kalau misalkan di versi 2024 ya Karena versi 2024 harga sudah dipastikan semua naik guys Dan ini adalah stok terakhir di 2023 Pas banget stok akhir tapi turunnya di 2024 Dan untuk versi ini juga agak lama saya mintanya Nah kita juga akan mendapatkan ini teman-teman ya Tempat klat nomor disini untuk pembeliannya Toolkit ya Helm juga sudah pasti Jacket dan juga ini Bonusnya adalah cover teman-teman Kalau misalkan tidak dapat bisa beli sih sendiri di online ya Tidak terlalu mahal Nah kita coba tes disini ya Oke menyala dengan sempurna sangat bagus Untuk kapasitas bagasinya 18 liter Dan kapasitas bensinnya 5,5 liter Oke kalian bisa lihat ya Untuk warna bodinya Disini juga ada hitam metaliknya teman-teman ya Hitam metalik bercampur doff Ini yang versi matte black ya Jadi kalau matte black itu kayak ada manik-manik silver-silpernya Untuk pengeremannya untuk depan itu dia menggunakan cakram Dengan piston tunggal teman-teman ya Wow Nih kita dapat karpetnya seperti ini Kalau misalkan kita lihat bersama-sama Dan juga strippingnya ya Cukup besar 160 Ini varionya bertuliskan warna merah Dan 160 nya itu besar banget teman-teman ya Bedanya apa sama yang CBS ISP itu atau ISS Itu bedanya cuma di emblem aja ya teman-teman ya Ini kan versi yang CBS nya Nah ini ada unswered back systemnya juga Kemudian kita beralih ke daerah ini teman-teman ya Cockpit ya bisa dibilang Nah disini ada tombol set dan juga select Ada logo Honda di tengahnya ya teman-teman seperti itu ya Kalau misalkan posisi standby berkedip-kedip Disini juga kita ada tempat buat nge-charge ya Nah disini ya bagian dashboardnya ya Dashboardnya itu ditekan ke depan kemudian bisa dibuka Ini ada tempat buat nge-charge udah USB Jadi kita gak perlu converter-converter lagi Wah keren banget sih ini teman-teman Nih kelihatan gak ya Udah colokan USB Disitu ada karet pelindungnya Dan cukup dalam bagasinya itu cukup dalam guys Bisa buat 2 HP ya Keren ya Selanjutnya Kalau misalkan kita coba nyalain kayak gimana sih Nah kita tekan aja seperti ini teman-teman ya Tuh Mantap Semua LED indikatornya nyala yang ada di bagian cockpit ya Ini lampu jauh yang gambarnya pal Kemudian disini sen kanan Sen kiri Sebenernya banyak ya teman-teman Nanti kalau ada masalah itu indikator yang lain-lainnya nyala Nah kita tampilan dari depan seperti ini ya Lumayan bagus Lumayan sangar Tapi yang gue rasain ini kekurangan LED-nya kurang terang guys Kayaknya guys Mungkin nanti kita bisa mengodip lagi Dan kalau misalkan kita lihat dari belakang Kita cek disini ya Tuh LED-nya gak bulat-bulat ya Gak kayak varian dari 125 Disini juga udah dilengkapi lampu Buat penerangan di bagian plat nomor Keren ya Nah kalau misalkan kita lihat lagi Dari sebelah kanan juga ada stripping Bertuliskan 160 yang sangat besar nih teman-teman Nah disini ya Ada tombol select set ya Itu untuk ngatur Kemudian ada add link stop system Di sebelah kanan ya Bisa kita nyalakan atau matikan Oke kita matikan dulu Soalnya kita berada di dalam ruangan guys Takutnya sesak nafas Nah itu ada indikator sinyal ya Berarti masih terhubung dengan remote-nya Karena kalau misalkan gak terhubung dengan remote-nya nih Untuk versi keilis ini dia bisa loss teman-teman ya Kalau gak ada sinyal remote itu Dia gak akan mau nyala seperti itu teman-teman Nah kalau misalkan untuk kunci stang tinggal ditekan aja Gitu guys Wah keren banget guys Oke guys Jadi pada segmen kali ini Vario 160 yang kita review itu Memiliki tipe mesin 4 langkah 4 valve ISP plus guys ya Dengan sistem pendingin Memiliki pendingin cairan guys Ya seperti biasa Kalau misalkan Vario 160 itu Dia memiliki cooling radiator ya Jadi volume langkah mesinnya itu 156,9 cc ya Yang maksa banget disebut 160 cc itu guys ya Oke sih keren Gak masalah teman-teman Kemudian memiliki diameter langkah 60 x 55,5 mm guys Perbandingan kompensinya 12 x 1 Untuk daya maksimumnya itu 11,3 kW Atau 8500 rpm guys Torsi maksimumnya itu ada di 7000 rpm Tipe transmisinya udah pasti otomatis V-Matic Tipe starternya elektrik Dan sudah tidak menggunakan kickstarter Atau engkol Atau selahan Tipe rangkanya sendiri disini menggunakan Underbound E-Safe E-Safe itu NH Smart Architecture Frame Teman-teman ya Yang itu yang diklaim sama Honda itu Ringan dan juga kuat gitu teman-teman Kemudian ukuran ban depan Untuk ukuran ban depan itu Sudah 100 per 80 Pelek 14 Bannya juga udah dilengkapi dengan ban tubeless Keren banget ya teman-teman Terlihat lebih besar dan lebih maco Begitu kan Jadi 2 ambot gitu ya Tipe-tipe skuter Matic Dengan badan besar gitu Dan untuk ukuran ban belakangnya disini 120 per 70 Teman-teman ya Sama dengan ring pelek 14 Dan juga ban tubeless Dibekali dengan rem depan Cakram hidrolik Piston tunggal teman-teman Ini untuk versi CBS ya Kemudian pada rem belakang Dilengkapi dengan rem trombol ya Untuk CBS Sedangkan cakram hidrolik Untuk ABS teman-teman Tipe suspensi depannya Masih menggunakan teleskopik Dan tipe suspensi belakang Swing arm Dengan suspensi tunggal ya Kiri khasnya pario Selalu menggunakan versi tunggal Dan sepertinya tidak tertarik Dengan pesaingnya ya Aerox yang sudah menggunakan 2 suspensi Oke teman-teman Itu tadi ya Review yang bisa kita sampaikan Gimana Jadi menarik gak menurut kalian Pario 160 ini Cukup bagus kan ya Oh iya Dan satu lagi tips Untuk pembeliannya ya Kalau misalkan bisa Jangan dilakukan transaksi itu Di akhir-akhir tahun Teman-teman Kenapa begitu Ya dikarenakan Kalau misalkan kita melakukan Transaksi di akhir tahun Itu biasanya Ketika masuk tahun baru Itu akan terdaftar Di invoice tahun selanjutnya Bisa jadi Kita mendapatkan unit 2023 Misalkan seperti ini Tapi sudah masuk Invoice 2024 Itu bisa Menimbulkan Kenaikan harga ya Karena biasanya Motor-motor itu Naik harga di awal-awal tahun Dan kembali promo Di pertengahan tahun Atau menuju ke Akhir tahun Jadi seperti itu Teman-teman Mungkin untuk tips And tricknya Seperti itu saja Untuk reviewnya Kita seadanya saja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi topik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa di like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton